Kita bisa melihat pada menu info peserta Nah disini di urutan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya dan selamat bergabung kembali di pelokang Heri Baiklah teman-teman semuanya Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai cara Untuk mengecek data anggota keluarga Yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Melalui aplikasi JKN Mobile Biasanya untuk peserta yang sudah berkeluarga Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang utama Yang terdiri dari kepala keluarga, suami atau istri Kemudian anak-anaknya Dan juga mungkin ditambah dengan anggota keluarga yang lainnya Data anggota keluarga ini berdasarkan atas satu nomor kartu keluarga Nah jika sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Maka data seluruh anggota keluarga ini bisa kita cek melalui aplikasi JKN Mobile Nah bagaimana caranya Ayo kita simak videonya sampai selesai Dan tolong jangan di skip-skip ya menontonnya teman-teman Karena disini saya akan memberikan penjelasan secara rinci Satu persatu dari awal sampai akhir Supaya teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang baik dan jelas Tapi sebelum kita nonton videonya Tolong jangan lupa untuk mendukung vlog ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan bel notifikasinya Agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami lainnya Baiklah kita langsung saja ke video tutorialnya ya teman-teman Nah pertama-tama tentunya kita harus Sudah memiliki aplikasi JKN Mobile yang terpasang di HP Yang kita pergunakan Jika teman-teman belum memilikinya Mudah saja teman-teman bisa langsung mendownloadnya Melalui Google Play Store Disini karena saya sudah memiliki aplikasi JKN Mobile Iconnya langsung saja klik saja Nah ini adalah tampilan dari halaman utama aplikasi JKN Mobile Disini ada urutan menu-menu yang bisa kita akses Untuk keperluan layanan dan juga untuk mendapatkan informasi Seputar layanan BPJS Kesehatan Nah untuk mengecek dan melihat data anggota keluarga Yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kita bisa melihat pada menu info peserta Nah disini di urutan kedua Sebelah kiri ada menu info peserta Ini bisa kita klik saja langsung Iconnya info peserta Berikutnya akan tampil seluruh anggota keluarga Yang tercatat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mulai dari kepala keluarga, istri, dan anak Disini dalam keluarga ini ada dua orang anak Data setiap anggota keluarga disitu ada nama Ada nomor peserta BPJS Kesehatan Ada status kepersertaan Ada tanggal lahir dan juga lokasi vaskas 1 Kemudian juga ada kelas layanan yang diterima oleh peserta tersebut Jadi disini ada empat anggota keluarga Datanya lengkap Nah ini Jika data-data ini bisa tampil dengan jelas Statusnya juga jelas Ini ada aktif Masing-masing anggota keluarga aktif Berarti keanggotaan BPJS Kesehatannya Mereka ini aktif Dan tidak ada tunggakan uluran BPJS Kesehatan Jadi ini cara yang pertama yang bisa kita lakukan Untuk mengecek kepersertaan BPJS Kesehatan Jadi cukup mudah Kita tinggal klik satu menu Maka akan tampil semuanya Nah sekarang bagaimana caranya Jika ada data anggota keluarga Yang mungkin salah satu atau beberapa yang tidak tampil di menu info peserta tersebut Kita bisa menggunakan alternatif di menu yang kedua Jadi jika di menu yang pertama tadi itu Info peserta tidak tampil Kita bisa manfaatkan di menu yang kedua Yaitu di menu perubahan data peserta Nah disini kita klik menu lainnya Nah pada menu lainnya disini kita bisa lihat Yang paling atas Sebelah kanan disini ada Perubahan data lainnya Disini kita klik Nah disini Akan tampil juga Data secara lengkap Bahkan akan ada tampilan dari kartu JKN KIS Kartu Indonesia Sehat disitu Yang merupakan tampilan digital dari kartu BPJS Sehatan Dengan data si peserta yang terdaftar Disini data pada kartu Sesuai dengan data yang tercantum di bawahnya Mulai dari nomor kartu atau nomor peserta Kemudian nama Kemudian ada alamat Tanggal lahir dan nick Nah di bawahnya ada nama Kemudian dalam kurung disitu adalah Nomor peserta BPJS Kesehatan Lalu ada nicknya Sama dengan data di kartu Lalu segmen pesertanya Kemudian ada Nomor handphone Ada alamatnya Dan di bawahnya ada alamat Surat atau tempat tinggal Ada fasilitas kesehatan Dan tinggal pertama Dan juga kelas layanan Jadi disini datanya juga Lengkap Dari setiap peserta BPJS Kesehatan ya Ini data pertama adalah data si kepala keluarga Kemudian di mana data anggota keluarga yang lain Nah kita bisa lihat disini Di nama kepala keluarga Ada disitu di kolom nama Kemudian dalam kurung Nomor BPJS Kemudian disitu ada titik biru Kita klik titik birunya Nah maka akan tampil Daftar yang berupa Nama anggota keluarga Secara keseluruhan Ada kepala keluarga Ada nama istri Kemudian nama anaknya Tadi juga di menu info peserta Ada 4 orang anggota keluarga Disini juga ada 4 orang Nah jika tadi tampil Data-data kepala keluarga Sekarang kita bisa klik disini Nama istrinya Maka data tampilan akan berubah menjadi Data Kepesertaan istri Ada kartunya Ada nama Kepesertaan Dan seterusnya Yang merupakan data dari istri Nah kemudian kita klik lagi Untuk anaknya Ada data Kartu peserta Si anak Ada nama anak Nick Ada segmen peserta Dan seterusnya Nah ini juga sama Jadi dengan memanfaatkan Menu ini Kita bisa lihat Bahwa Semua anggota keluarga Yang terdaftar Ada Bisa kita cek Di menu ini Di menu Perubahan data peserta Melalui aplikasi JKN Moment Jadi ini adalah Cara yang kedua Untuk mengecek Data peserta Dari BPJS Kesehatan Untuk anggota Keluarga Yang sudah terdaftar Nah jadi Itu tadi Dua cara Yang bisa kita manfaatkan Yang bisa kita manfaatkan Untuk Mengecek Data anggota keluarga Yang terdaftar Sebagai peserta BPJS Kesehatan Yang pertama adalah Melalui menu info peserta Yang kedua Melalui perubahan data peserta Nah bagaimana jika Ternyata Kita sudah merasa Bahwa anggota keluarga kita Sudah terdaftar Sebagai peserta BPJS Kesehatan Tetapi setelah Mengecek Pada Kedua menu tersebut Tetap ada Anggota keluarga kita Yang tidak tampil Di menu-menu tersebut Untuk memastikannya Kita bisa Mengkonfirmasi hal ini Lebih lanjut Dengan Menghubungi Call center BPJS Kesehatan Di nomor 165 Jadi kita bisa Tanyakan kepada mereka Untuk hal tersebut Untuk memastikan Apakah Data anggota keluarga kita Sudah terdaftar Atau belum Dan kenapa Tidak ada di Aplikasi JKN Semoga dengan Kita Mengajukan pertanyaan Ke call center Bisa mendapatkan Jawaban yang Jelas dan lengkap Baiklah teman-teman semua Demikianlah video tutorial Dari kami kali ini Dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Khususnya Sebagai peserta BPJS Kesehatan Dan menggunakan Aplikasi JKN Mobile Kurang lebihnya Mohon maaf Dan terima kasih Telah menonton Video tutorial ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton